Selamat sore rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam acara EHO Talk pada sore hari ini. Di sini sudah malam, sekarang jam 7, kalau di situ di Indonesia masih jam 4 ya. Baik, EHO Talk kali ini kita akan membahas tentang Bug Bounty. Sesuai dengan judulnya, itu Bug Bounty From Zero to Hero. Kata Mas Hero ini judulnya salah. Harusnya From Bosan to Hero. Oke, baik. Ide dasarnya, kami mengadakan acara tema ini adalah untuk mengetahui jawab mana sih tentang Bug Bounty yang ada sekarang di Lagi Rame ini. Nah, kebetulan kami sudah menghadirkan ada 4 orang narasumber kita pada sore hari ini. yaitu ada Subas Bosan, ada Om Deddy, ada Tommy, dan ada Yoko nanti yang akan bergabung menyusul. Sebelum kita mulai, kami minta tolong agar subscribe dulu di channel kami, EHO Talk, biar subscribernya banyak, nanti bisa lihat ininya ya. Langsung subscribe aja di situ. Kemudian, acara kita pada hari ini, sore hari ini, akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Satu jam kita diskusi dengan narasumber kita, dan satu jamnya kita akan tanya jawab. Baik. Mari kita lihat profile dari narasumber kita. Yang pertama adalah, ini adalah Subas Bosan. Jadi, beliau ini adalah dulu pejabat ABJ. Masih sekarang mungkin ya Subas ya? Sekarang ya, masuk di ABJ, tapi di ABJ, Nick. Oke, oke. Kemudian, beliau juga... Fotonya. Kaget gue. Ini era profile dari beliau. Founder Bosan.net, terus co-founder java.net.id, Twitternya ada di situ, Bosan. Jadi, Subas Bosan ini adalah termasuk orang lama, yang jaman-jaman ARC dulu ya. Mungkin... Udah tua, dulu di... di Persling ya, Persling ya. Kemudian di Anti-Hacker Link. Saya ingat banget dulu, skripnya Subas Bosan ini tembak.ca ya? Itu bukan Subas? Ampun, ampun, bukan itu. Bukan. Kemudian, saya ingat banget itu ada, ada story yang pernah dilirif oleh Persling itu, bukan oleh Subas Bosan. Nanti kita diskusi lebih jauh, apa sih, gimana sih, apa namanya, bug hunter, bug bounty, atau bug hunter pada masa-masa itu, pada jaman-jaman dulu, mungkin waktu itu, ya sekitar tahun, sekitar 2000-an kali ya. saya pada itu masih di pas kuliah, mungkin Subas Bosan sudah punya internet sendiri, sebagainya seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah kita, narasumber kita yang kedua adalah, Deddy, Dewianto, Dedai, Deddy ini adalah founder GRN ya, kemudian, CO Depo Coklat ya? Masih dead ya? Ya, mudah-mudahan sih. Kemudian, masih jadi security consultant juga. Gue belum merasain deh. Pembangunan ya? Ya, belum merasain deh. Bentar lah, kalau ketemu ya. Ya, ya, ya. SDM Pembangunan, sempat dulu tempat ini, Ded, tempat tawuran gak, Ded? Anak baik-baik. Anak baik-baik ya? Ngerusak warnet, iya dia. Oke, ngerusak warnet. Terus, pernah menempo master di ilmu komputer juga, Ded ya? Udah lulus. Kemudian, narasumber kita yang ketiga adalah, Yoko. Yoko sebelumnya pernah kerja, sekarang saat ini, jadi security consultant di salah satu, perusahaan swasta. Kemudian profile, kita bisa lihat di sini, profile dari, Yoko di background ya, sudah ranking 6, 6-2, terus beberapa achievement yang, apa namanya, sudah diperoleh. kemudian, detailnya nanti kita tunggu sampai, Aganyoko join bersama kita. Udah datang. Lanjutnya kita. Udah join, Udah join ya? Iya, baru aja. Oke, oke, sip. Selanjutnya adalah, Tommy, Tommy ini sekarang, jadi security consultant ya, boleh disebut nggak perusahaannya Tom? Nggak perlu kayaknya mas. Nggak perlu ya, oke. Tommy ini masuk di, bug bounty, hello team di Google ya, menemukan beberapa, celah banyak di Google, sudah ranking, 219. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita, kita lanjut, kita akan mulai, diskusi kita, yang pertama adalah, dari Supes Bosan dulu nih, gimana ceritanya, awalnya jadi bug hunter, Supes, ceritakan dulu, gimana awal-awalnya itu, tahun berapa ya dulu ya, awal-awalnya itu. Aduh, kalau ngomongin tahun, mau. Kalau dulu sebelum ada, bug bounty secara resmi ya, cuman dulu memang, sudah banyak juga yang, corporate, yang, secara, kalau dulu belum ada, belum ada marketplace maksudnya ya, marketplace yang buat, misalnya kayak, framework-framework buat, bug bounty, jadi dulu ya, dari, komunitas aja biasanya, sama yang government biasanya, gitu. Dan memang belum ada, kalau sekarang, sekarang sih sudah, sudah enak ya, ada sistem pelaporan, ini jelas, kalau dari, dan, open aja gitu, company yang mau, open, apa tuh, open bug hunter, dia langsung, jelasin di, di web, ya gini-gini gitu, beda, kalau dulu sih gak ada, lalu paling dari, dari request-request aja, request-request, dari corporate-nya, yang bersangkutan, gitu. Itu aja sih, bedanya sama yang, yang sekarang, yang sekarang lebih teratur, sama, lebih jelas gitu, pelaporannya, kalau dulu gak jelas juga. Dan dulu, setiapnya sih, karena dulu, paling cepat link-nya itu, wireless ya, dan, modem dial, jadi dulu, masih belum, belum begitu, secepat sekarang gitu, nyarinya, jadi, dial lagi, belum disconnect-nya, nyoba lagi dial, disconnect, seperti itu sih. Gitu. Kecepatan berapa dulu ya? Aduh, subosko. 56 ya? 56 ya? 56 Kafex. Nah, itu jaman-jamannya, tembak sih ya, kayaknya. Iya. Ini sebelumnya, bisa gak narasumber kita, untuk di, video-nya, biar bisa di-onkan, biar bisa, serta bisa lihat. Ini ribet ini, kalau ini. Ribet ya? Oh, lagi ribet ya, lagi dipinget ya. Nanti, takut pada yang, sign out gitu. Oke. Oke, oke. Baik, kita lanjut, sekarang ke Om Didi. Dad, gimana, awalnya jadi bakanter, gimana sih awalnya? Bisa cerita gak, Dad? Jadi, sepertinya kan, apa namanya, dari bakanter, itu kan, dari, udah lama ya, dari sekitar, sama Eho ya, waktu itu ya, sama Agan Rodi juga, sama Agan, ya Dips, sama Agan Hero kan. Dulu, ya itu, sama seperti yang tadi, Subes Bosan bilang. Terus, kalau, zaman dulu kan, kita lebih banyak, mencari bugs, di, aplikasi-aplikasi, di software-software, yang terbuka gitu kan, kita lihat, kita bedah, terus kita, buat, advisoris, itu, sekitar dulu, di tahun 2004, sampai, 2004, 2005-an gitu lah, dari, pada saat, apa namanya, Eho muncul, ya itu, selain, apa namanya, jadi, kita, banyak, fokus di, tadi, mencari-cari, bug-bug di, aplikasi-aplikasi yang, ada gitu, kalau sekarang kan, terus kita masukkan, ke, submit-submit di, bug track, dan lain sebagainya, kalau sekarang kan, tadi yang, Subes bilang, Bosan bilang gitu kan, ada, sudah tertata dengan baik, kalau di zaman dulu ya, belum tertata dengan baik, jadi kita, report ya, report, kita langsung ke, bug track, gitu-gitu, apa namanya, advisoris-advisorisnya, kayak gitu, jadi, itu awal muasa, adanya, bak hunter di sisi, Eho staff waktu itu ya, jadi, seperti itu perjalanannya, jadi, so far sih, sekarang udah, udah gak mengikuti sebetulnya, kayak gitu, karena tadi, udah hero-nya, udah berubah lagi, udah jadi hero, oke, udah jadi, udah jadi hero, makanya kan, kok berhenti di situ ya, karena tadi kan, apa namanya, masalah, kesibukan, dan juga ada, ini, target lain ya, project ya, udah ada target lain yang, kan masih jaman-jamannya, jiwa muda, butuh tantangan banyak, butuh challenge banyak, ya, kita mencari, bug, di masing-masing aplikasi, gitu, kalau misalnya dulu, sudah ada, kayak ada reward, segala macam, mungkin, kita bisa banyak, kita cari-cari, kayak gitu, jaman muda, tapi, lebih banyak lagi, produktif, lebih produktif, jadi gitu, itu awal-awal masalah, tapi sekarang, gak sih, udah jadi, baik begini aja, ya, ya, seperti itu mas, oke, oke, baik, selanjutnya kita ke, agaknya ku, apa kabar agaknya ku, Alhamdulillah, baik, baik ya, ini videonya bisa di, di on kan kan ya, biar, pemerintah bisa lihat, apa nih, mas Ron lagi di luar, soalnya, oh lagi di luar, oke, oke, iya, iya, bisa, bisa cerita gak, gimana awalnya, terjebak, jadi bug bounty, bug hunter, terjebak, ya, tiga sengaja sih sebenarnya, jadi dulu, sama teman-teman kantor itu, pernah tertarik main kantor, gue di jalan juga nih, jadi dulu, tertarik main satu game gitu kan, sama teman-teman kantor, cuma, game-game zaman sekarang kan, unik ya, dibandingin zaman, tahun 2000-an awal mungkin ya, sekarang itu, kita mau main game, ya harus nunggu, berapa lama, untuk bisa dapet ini, dapet itu gitu kan, nah, akhirnya ada, satu teman kantor itu, ibaratnya, menginspirasi lah, menginspirasi untuk, ah, kita coba aja nih, tes nih, kira-kira bisa gak, bypass ininya, bypass itunya, siapa tau, gak perlu nunggu lagi, segala macem, itu namanya Edwin dulu, Edwin Nugraha, ya Edwin Nugraha, tahun berapa Nugraha ya, 2013 November, atau Desember gitu, ya masih, jauh banget sih, dibandingin, mas Boson, sama Dedy tadi ya, mereka dari, 2000 awal itu, ya singkat cerita, akhirnya, nemu, satu bug yang unik, gak perlu nunggu lama, di dalam game itu, ya akhirnya, dari ketertarikan bermain game, ya berubah menjadi, di ketertarikan mencari bank, dan ketika, mencoba, bekerja di wilayah consulting, ternyata, aktivitas bank hunting itu, cukup bermanfaat ya, sebagai portfolio perusahaan, gitu, ya, akhirnya, jadi fokus ke ranas itu, ya, ingat gak dulu, kira-kira, bounty pertama itu, berapa dolar, kira-kira? Bounty pertama itu, ya, jadi nyari banknya, awal-awal 2013 Desember, bounty pertama, Alhamdulillah, tahun 2016, Mas Rwanti, tiga tahun kemudian, tiga tahun, luar biasa, jadi banyak proyek, terima kasih nih, itu, 4M, 4M itu, makasih, makasih, ya, makasih, ya, bounty pertama dari Tokopedia dulu, tahun 2016, sekitar, 5 juta, waktu itu, lumayan lah, banyak juga, lumayan, Masya Allah, ya, dari situ, berpikir, kayaknya menarik juga nih, kalau difokusin, mumpung masih muda, kalau kata Mas Didi tadi ya, seperti itu, oke, oke, baik, selanjutnya kita ke Tommy, Mas Tommy, apa kabar Mas Tommy? Alhamdulillah, baik Mas, eh, ini videonya bisa di on-kan ya Tom, biar bisa kelihatan ya, ah, nanti dulu deh, iya, lagi ribut, oke, baik, bisa cerita nggak Tom, gimana awalnya, jadi bug hunter itu, iya, kalau saya, karena baru belajar, tentang, dunia hacking awalnya, jadi dulu sebetulnya masih tertarik, melakukan, defacing, defacing gitu, sama teman-teman, cuman kemudian, beberapa waktu, ke depan, menemukan, ada yang, ada yang posting, terkait, report, bug hunting gitu, di salah satu e-commerce di Indonesia, kalau nggak salah waktu itu, waktu itu lagi jaman, lamenya bug image tragic, nah, ngeliat ke situ, akhirnya tertarik, wah, ternyata, hal seperti itu bisa dijadikan, apa ya, ada pemasukan dari situ gitu, dari situ mulai sama teman-teman, mulai mencari bug, awalnya, kita nggak, nggak kenal sama platform, semacam hacker one, jadi mencarinya random, apa yang ketemu, kita coba report gitu, cuman, banyak ininya, banyak, kurang kejelasannya sih, dari situ, akhirnya kita nemu platform, semacam hacker one, background, dan alhamdulillah, sampai sekarang, bisa fokus di situ, gitu kira-kira mas, oke, bounty pertama, berapa dolar itu? alhamdulillah, waktu itu, pertama, sekitar 2.500 dolar, oh, lumayan ya, gitu kan? ya, itu bareng, bukan, ada salah satu website, share berita gitu, dari luar negeri sih, itu sama, rekan-rekan juga, jadi ya, dibagi-bagi, karena namanya bareng-bareng, oh, barengan ya? iya, barengan. oh, iya, seperti kalau di hacker one, ada, ada, apa, fungsinya, share bounty ya, mungkin kayak, udah kayak gitu ya? iya, betul. oke, oke, baik, Subos, Bosen, gimana sih, cara, membagi waktu, antara, kerjaan, terus, nyari bar, terus, sama keluarga? Sampai saat ini sih, masih coding sih, tetap, karena, masih coding ya? enak ya codingnya, iya, masih coding, sekarang tuh, lagi main, ruby, kalau, iya, kebetulan, kantor juga sekarang, pakai ruby, jadinya, mainnya juga ruby, kalau misalnya cerita, dulu, dulu sih, dulu waktu lebih banyak, daripada sekarang, gitu, karena dulu juga, banyak-banyak iseng-isengnya, mungkin, banyak yang tahu lah dulu, udah ngelasin apalah, segala macam, gitu, apa, dulu itu, kalau, sekarang, commerce, banyak ya, dulu cuma sedikit, jadi targetnya paling, ya itu-itu aja, kayak misalnya, Amazon, kayak gitu-gitu, Walnutrik, dulu kalau ada, sering beli CD-CD online, operating system asli, original gitu, gitu, kalau sekarang, ngoprek itu cuma malam, misalnya, siang kerjaan, siang kerjaan, siang kerjaan, biasanya kerjaan sekarang, cuma, nggak, nggak, nggak banyak menyita, ini ya, kebanyakan, kerjaan tuh, sepan meeting, kayak gitu, biasa sih, nggak lebih banyak meeting sama, ini ya, dibandingin coding yang, codingnya tuh, paling udah malam lah, paling ya, kerjaan pun sekarang, masih coding, Alhamdulillah, masih terbiasa lah gitu, sama coding-codingan, kalau keluarga ya, gitu-gitu aja keluarga, mau nampak, belum lagi kak, ini semasa bosan lagi dipinget nih sebenarnya, belum, belum dipinget, belum dipinget ya, belum, kita lanjut ke, Dedi nih, gimana, membagi waktu dulu, ketikanya ribak, terus sama, kerjaan, terus sama keluarga, gimana, itu ya, kalau dulu kan ya, kalau dulu kan, tadi, masih single gitu kan, kita kuat, sampai jam 3 subuh, juga masih kuat gitu, untuk sekedar mengoprek, sesuatu yang memang, challenge gitu, membutuhkan beberapa, tantangan gitu, makanya kan masih, makanya tadi, semasih, berjiwa muda ya, banyak-banyak kan, mengeksplor tadi kan, untuk mencari challenge-challenge, yang tadi, pengetahuan, terus segala macam, nanti ketika misalnya, kalau sekarang sudah berkeluarga gitu ya, jadi beda, ketika misalnya, ketika kemarin, baru nikah gitu ya, baru nikah, terus juga, ada yang rem, misalnya, sampai jam 12 maksimal, terus ada punya anak, sampai sekarang, punya anak 4 gitu kan, itu, ya, mau gak mau ya, waktunya harus menikuti mereka gitu, jadi, mereka tidur jam 8, ya, bapaknya gak tidur jam 8 gitu, jadi, apa namanya, hal-hal itu yang, waktu, tadi waktu masih muda-muda itu, makin banyak, masih ada banyak waktu ya, tapi ketika misalnya, tadi udah, saat ini ya, tadi, lebih banyak di keluarga, terus juga di kerjaan, pokoknya kerjaan ya, di kantor, segala macam gitu, jadi itu sih, makanya tadi, ada banyak tadi, apa namanya, kegiatan-kegiatan yang hilang gitu, berserta misalnya, kegiatan resort segala macam, nah itu yang, gak, belum bisa tuh, ngebagi waktu antara, resort, keluarga, dan kejaan, dan juga, urusan agama tentunya kan, nah itu, ya kan, itu yang, jadi, makanya ada, choice pilihan ya, setelah satu harus dihilangkan gitu kan, gitu, jadi ya udah, untuk yang resortnya, kita ngikutin aja perkembangan-perkembangan, yang penting, tau, sedang berkembang tren apa, segala macam, tetap up to date ya, tetap up to date, dan tren apa, ya, jadi kita juga, selalu update, untuk berita-berita perkembangan yang ada, itu sih, untuk yang, masalah waktu ya, gitu, kalau yang masih jiwa-jiwa muda, yang masih single, nah itu, banyak-banyak explore aja, gitu, kayak gitu, karena nanti ketika udah, tadi udah berkeluarga, bahkan ada beberapa waktu, yang hilang gitu, yang gak bisa di, kayak gitu sih, karena itu konsekuensi sih ya, ini videonya gak bisa di on-kan, oh, mau di on-kan ya, oke, iya, biar kelihatan, oke, oke, thank you dad, Ganyoko, gimana nih, cara Ganyoko membagi antara, Mbak Bonti, kerjaan, terus sama keluarga, kalau temen saya tuh, ada di sini tuh, dia bilang gini, saya bisa bagbondnya, kalau hari, pas weekend aja, pas, sabtu atau minggu, tapi, istri saya bilang, 50% dari hasilnya itu, harus buat saya, karena, kalau sekarang sih, terus terang, udah hampir sebulan kayaknya, gak hunting-hunting lagi, karena, ya Alhamdulillah, saya, baru bekerja di suatu tempat, tapi gak jadi konsultan lagi, oh, udah pindah ya, iya, udah pindah, jadi, agak, agak lebih rumit, mengatur waktu, memang, kalau di sini, kalau dulu, di konsultan, lah itu di kantor, sebelumnya, di sebelumnya lagi, terutama yang sebelum ini, dulu ada, para, para sheet, direktur, ya, beliau itu, ini, mendukung, mendukung aktivitas, ya, para timnya, untuk, entah itu mencari bug, entah itu melakukan riset, apapun, apalagi memang dia, terbilang, ini ya, orangnya, sangat, bukan nge-force, sangat inilah, sangat, motivasi sekali, memotivasi, jadi, memang, di salah-salah, kegiatan di kantor, ketika, gak ada pekerjaan, yang memang urgent, atau gimana, ya, dia, justru, terasa senang melihat timnya itu, melakukan tes, proses ya, ya, betul, kalau di kantor sebelumnya lagi, memang itu, masuk KPI, jadi, oh gitu ya, jadi, ada KPI, mencari CVI lah, ada KPI, menelurkan tulisan, dan segala macam, gitu, ibaratnya, jadi, memang, ketika, pekerjaan kosong, ya, akhirnya diisi ke situ, atau diisi ke riset, dan segala macamnya, tapi kalau, di keseharian, biasanya, saya batasi sih, sekitar 2 jam lah, maksimal, untuk melakukan hunting, entah itu mungkin, setelah keluarga pada tidur, tadi bener banget, Mas Deddy bilang, jam kita hunting, atau jam kita riset itu, ya, mengikuti keluarga ya, kalau keluarga pada tidur, jam 11, atau mulai bisa itu, mungkin jam 12, insya Allah, kalau keluarga pada tidur, jam 12, ya, jam 1, keluarga tidur jam 1, ya, kita ikut tidur, udah gak kuat ya, ya, biasanya, kalau malam, terlewatkan, waktunya, ya, mau-mau, kita coba ganti, dengan, setelah, syurup, habis subuh, nunggu syurup, ya, baru kita coba, setelah 2 jam, ya, kita gak dapat apapun, atau risetnya, gak membuahkan apapun, kalau saya pribadi, saya, hentikan, karena itu, untuk menjaga, ritme, ketatahikan, di dalam bidang, yang kita geluti, karena khawatirnya, kalau kita, terlalu, terusan ya, iya, terlalu force banget, akhirnya jadi bete, jadi, tepat bosan, bukan mas bosan, maksudnya jadi boring, gitu ya, ntar akhirnya jadi jenuh, gitu, jadi repot gitu, untuk menembuhkan moodnya lagi, ya, mungkin seperti itu sih, mas Rang, tapi 2 jam itu udah, P1, ada P1, atau P2 ya, biasanya, jadi, sebelum mulai hunting, terkadang, saya itu, coba, rekon ini, bicara teknis, jadinya, ya, biasanya, saya, apa namanya, jalankan berbagai tools dulu, untuk di rekon otomatis, sehingga, kalau saya nggak bisa hunting di malamnya, pas, pagi itu, setelah subuh, ya, tinggal memanen hasil rekonnya aja, lalu melihat, iya, iya, jadi jangan sampai, pas subuh baru mau mulai, baru rekon, gitu, itu buang waktu ya, jadi, biarkan hasil rekon itu udah ready dulu, begitu pula sebaliknya, oke, oke, kalau subuh kita nggak bisa, ya, biarkan subuh kita rekon, PPS running, kan, malam kita panen, gitu hasilnya, oke, oke, itu kalau misalnya, pas, nyari bonti pas, weekend, atau Sabtu minggu, istri, keluarga, minta ini nggak, jatang nggak, 50% dari, alhamdulillah, nggak sih, oh nggak ya, biasanya, kalau weekend juga, saya lebih ini sih, lebih pakai di malam hari juga, jadi patternnya sama, oke, 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 terima kasih kan juga, kita, kita balik ke Tom ini, Tom, gimana Tom, gimana menyeimbangkan antara kerjaan, terus, bug bounty sama, keluarga, atau teman, atau, untuk sosialisasi gitu Tom, gimana? Kalau saya, lebih fokusnya, si hunting, di akhir pekan ya, kayak hari Sabtu, atau minggu, karena memang, kebanyakan free-nya di, di akhir pekan, untuk waktunya sendiri, biasanya, saya, kalau lagi nggak ada kegiatan, siangnya, ya bisa siang, dan, malam, misalnya malam, malam minggu gitu, malam minggu ya? Iya, malam minggunya ribat ya? Iya, malam minggunya ribat. Kalau di, di hari kerja sendiri, biasanya, lebih fokus ke, ini sih, baca-baca, hasil, temuan orang, gitu. Karena kan, udah, capek juga dengan, kerjaan, di waktu siangnya, jadi, lebih sering, baca-baca aja, temuan punya orang, ada yang menarik atau nggak, nah, nanti ketika, ada waktu, di akhir pekan, baru kita, coba praktekan, apa yang sebelumnya, kita pelajari itu, itu sih, biasanya. Yang kebetulan, karena saya belum berkeluarga, jadi, walaupun hunting, hari, akhir pekan, nggak ada yang minta jatah sih. Nggak ada yang minta jatah ya? Iya, jadi masih aman. Jadi masih aman lah ya, oke. Oke, sebuah-sebuah, 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 ada, ada, enak nggak sih, jadi bug hunter itu? Ada, enak dan nggak enaknya sih, nggak sih, jadi bug hunter itu? Oh, kalau, nggak tahu ya, sekarang mungkin enak, karena hariannya, kencang-kencang kayaknya, kalau dulu nggak ada ya? Kalau dulu, ada beberapa proyek sih, jatahnya. Oh, iya. Ada proyek, cuman ya gitu, ada juga yang, ujung-ujungnya 4M tadi. Oke, makasih, makasih. Iya, ada dulu beberapa yang, ada request, misalnya yang dulu, ngehack BRI, kayak gitu-gitu, itu pernah kejadian, kayaknya ada, kalau misalnya ada, dalam almarhum sakit jiwa, tahu kayaknya sih, Arief ya. Gitu, dia yang, proyeknya ada, ada, ya ada middleman-nya, ada middleman-nya, terus ada orang yang, ringnya juga gitu. Kalau, dulu sih, sekitar, belum banyak aplikasi, jadi, misalnya kalau web ya, kalau udah sukses ya, device atau ngaruh-ngaruh, ngaruh file gitu, di, di, itu udah berhasil gitu. Atau ya, suruh ngecek, atisip password, gitu, udah ada, ini belum, ada password-nya, ada password tertentu, ada password tertentu, dulu itu kalau, misalnya, masuk, atau dapet, ya gitu, kita ada kewajiban, untuk nge-patch sih dulu. Walaupun nge-patch, kita nge-patch, kita nge-patch sih sebenernya. Nge-patch SSA, tapi naruh backdoor di situ. Oh iya bener, naruh backdoor. Selalu naruh backdoor. Iya. Kalau, jadi dulu, gitu, ada sih beberapa yang dapet, dapet, cuman dulu gak banyak, dulu bentuknya hadiah sih sebenernya. Kayak misalnya dulu Amazon, itu dia ngirimin buku, ngirimin buku, ya lumayan banyak sih waktu itu, ngirimin sepuluh, kayak gitu-gitu. Pilih, kita didikasi namanya gift card ya dulu, dapetnya. Udah-udah berapa gift card dikirim, yaudah bisa beli, dikirim gitu. Karena dulu emang bug-nya kebetulan di gift card. Di gift card, dulu sih gak begitu banyak payment gateway ya. Jadi yang paling yang berkesan ya itu sih Amazon, karena dapet gift card, BRI karena 4M, terus Citibank, Citibank sama Garuda dulu. itu udah lumayan. Ah, Citibank. Garuda mau tiket gratis gak, Jan? Garuda ya. Gak sempat-tempat tiket gratis sih sebenernya. Dia cuman ordernya bisa dimanipulasi dulu. Oh, gitu. Harga bisa dimanipulasi? Iya, ordernya bisa dimanipulasi dulu. Harga gak, harga gak. Karena dia sifatnya ordering aja. Jadi dulu jaman-jamannya distribut tiketing online gitu. Dia kan Garuda pertama kali ya. Dia online gitu kok. Kayak sekarang RSI-nya bisa dari web kan. Sekarang Garuda itu dulu lewat konsol, lewat... Dia dibuka kayak... Kalau sekarang API dulu, sistem ini bukan API, terminal dulu. Iya, terminal. internet, kalau bisa. Iya, iya. Dulu kan jaman novel network ya. Jadi internet dulu, kayak internet masuk terminal baru order ke situ. Kayak gitu-gitu dulu tembusnya. Nah, dipakai sama Trap Legend itu kok gak salah ya? Iya, iya. Trap Legend saya liat. Iya, iya. Kayak gitu. Kalau Citibank dulu, bukan Citibank Indonesia sih dulu ya. Citibank yang di Amrik itu dapat. Cuman reportingnya proses agak lama. Karena dulu disempat nuduh kita, malah disuruh nge-hack gitu. Cuman begitu ngasih bukti-buktinya, lumayan respon mereka. Jadi ya, bedanya sekarang sama dulu, dulu kita kalau misalnya mau ngasih tahu tuh was-was. Antara kita dituduh apa gitu ya, sama kita ngasih tahu gitu. Karena gak ada perjalanan. Dijudiskan ya? Iya, dijudiskan. Dulu gitu. Iya, suka-dukanya begitu aja sih sebenarnya paling. Yang paling berkesan sama itu aja sih diantara yang lain-lain gitu. Jadi antara mau dilaporkan ke polisi atau dituduh. Iya. Iya, dituduh ya. Itu soalnya kayaknya belum pernah denger beberapa cerita itu ada FBI datang, nyari sebenarnya. Oh, gitu. Ke Indonesia? Iya, nyari-nyari. jari-nyari saya dulu. Iya, gara-gara itu. Jadi itu lumayan berkesan sih. Tapi ya waktu itu gak sampai ke pengadilan kan. Dulu temen ada tuh yang mungkin yang pernah denger ya, yang di Singapura ketangkap gitu gara-gara dia ngehack. Oh, iya, iya. Iya, itu. Pas jaman-jaman itulah sama. Kira-kira gitu. Jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu juga. Waktu dulu ya? Gitu, gitu. Iya. Siap, siap, siap. Kalau dulu sih saya cuma dapat dikasih sudah pernah ngelaporin terus dikasih lisensi CMS apa gitu setahun pengalaman itu. Berarti memang ngeri-ngeri barter dulu. Barter hadiah pagi. Iya, dulu. Gak-gak-gak-gak. Secara spesifik ngasih. Karena mereka belum ada konsep bakanter dulu kan. Iya, betul. Iya, belum ada bakanter. Dan dulu reporting ke support-nya customer service dulu gak ada lagi kayak security-nya lah apa gitu. Itu belum ada dulu sistemnya. Gak kayak sekarang kan. Oh, selain CS lagi gitu. Belum ada media sosial juga dulu. Cuman ARC ya? Belum ada ya? Belum ada socialnya. Friendster udah ada belum waktu itu? Belum, belum ya? Belum ada ya, Friendster. Friendster belum ada waktu itu ya? Friendster udah. Udah ada. Udah ada. Ini nginterview umur kayaknya nih, Friendster. Gak sih kalian masih kilom. Oke. Kita lanjut ke Ganda Di. Seth, ada enak gak enaknya gak sih jadi bug bounty? Mencari bug? Ya, itu kan kalau selama waktu dulu, ngomongnya dulu ya? Bukan sekarang ya? Ngomongnya dulu. Kalau waktu dulu itu kan tadi belum mengenal ketika kita menemukan sebuah bug kita diberikan reward berupa material uang gitu kan. Itu zaman dulu. tapi dikit di dulu waktu yang enaknya adalah ketika kita menemukan bug terus kita mereport ke vendor tersebut gitu kan. Jadi, ya tadi projek 4M gitu kan. Kalau dapat 4M terus juga tapi jadi kita dapat banyak channel gitu kan. Jadi, ya punya dapat banyak channel. artinya kita banyak dapat kenalan segala macem. Nah, itu sih kalau zaman dulu kayak gitu. Jadi, barterannya kita menjaga apa namanya komunikasi intensitas komunikasi dan lama-lama jadi nambah channel ke mereka-mereka itu. Jadi, ketika ada bug terus mereka tahu mereka rilis sesuatu aplikasi minta di tes. Jadi, tadi, tapi reward-nya ya reward pertemanan istilahnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, beda dengan sekarang. Kalau sekarang reward-nya berbentuk uang segala macem. So far sih belum pernah dapat uang ya dari apa namanya dari bugs yang ditemukan. Tapi mendapatkan banyak pertemanan. Gitu. Dan itu terjalin dan itu terjalin sampai sekarang. jadi sudah lama dari 2005 tadi kita sudah apa namanya temukan bugs segala macem. Jadi, ketika sampai sekarang tidak masih insen ke teman-teman yang walaupun mereka sudah beda perusahaan segala macem tapi tetap masih ada komunikasi dengan para mereka yang dulu yang di software tersebut. Jadi, itu zaman dulu kayak gitu. Jadi, lebih ke arah kita memberikan tahu maka ada berapa perusahaan di Indonesia ketika kita menemukan bugs kita kasih tahu sampai sekarang kenal segala macem sampai waktu saya nikahan sama istri nikah dia datang. Dia datang ya? Dia datang ke nikahan saya di Batam. Bawa riwatnya, Den? Enggak. Dia datang aja kan sudah sesuatu yang wah gitu kan udah sesuatu yang tadi gak bisa dinilai pertemanan itu. Jadi, itu yang saya dapatkan dari bugs hunter zaman dulu ya. Beda dengan zaman sekarang. Itu termasuk yang bottom post itu bukan, Den? Ya, itu salah satunya. Nah, itu masih ingat. Gimana ceritanya? Ya, itu. Itu waktu itu ada sesuatu bugs di aplikasinya bottom post seperti itu kan. Di aplikasinya bottom post yang tadi kita beritahu ke apa namanya tim IT-nya di sana kan ke redaksi waktu itu kirim email ke redaksi ada kelemahan di aplikasi CMS-nya bottom post seperti itu. Kita bisa masuk ke admin kita bisa edit berita segala macem dari aplikasi dari kelemahan waktu itu SQL injection segala macem. Oh, terus di admin-nya bilang mas, bugsnya ada di mana? Bugsnya ada di sini-sini. di pecing sampai waktu itu Eho juga diundang seminar di Batam sama Mas Arifin. Sampai sekarang dia masih tetap kontak. Sekarang dia sudah di Surabaya. Dia ada ISP memberikan ISP di Surabaya masih tetap kontak-kontak. Jadi itu salah satu itu jadi pertemuan baik. Terus juga ada teman di Telkom Surabaya waktu itu juga kan ada bugs di aplikasi mereka segala macem. Kita coba sounding sampai perteman sampai sekarang. Jadi hal-hal kayak gitu yang sebetulnya yang bisa dirasakan saat ini. Yang bisa didapatkan dari bug hunter zaman dulu jaman dulu. Hal-hal yang intangible ya? Intangible benar. Pernah dimarin orang waktu laporin bug? Belum pernah ya? Asal kita menyampaikan dengan baik-baik gitu kan. Baik-baik nggak apa namanya nggak produk kalau nggak diterima terus apa namanya dipublish kalau dirilis ke media sosial udah menemukan bug di bank ini tapi nggak diperhatikan nah itu kan udah nggak baik itu bisa dituntut sebetulnya kalau dari hukumnya kamu udah masuk-masuk ke sini walaupun anda menemukan bug anda bisa saya tuntut jadi ya itulah makanya sekarang ada banyak yang perusahaan-perusahaan yang menerapkan bug banti untuk menjaga hal-hal tuntutan-tuntutan itu tapi ada juga yang perusahaan-perusahaan yang sebetulnya ada bugs ada masalah di aplikasi ada network segala macam ketika misalnya kita memberitahu terus dia nggak mau tahu kita bisa dituntut itu yang hati-hati sekarang saat itu karena sekarang zamannya apa aja bisa dituntut itu yang bahaya di zaman sekarang seperti kayak gitu kalau dulu kan belum ada undang-undang ITE kalau zamannya saya dulu EU IT pertama-tama belum ada undang-undang ITE kalau sekarang udah ada undang-undang ITE mau nggak mau kalau sebuah perusahaan itu organisasi itu nggak nggak suka ya tadi dimarah-marahin masih mending dimarah-marahin kalau misalnya sampai dituntut nah itu kita mau apa gitu bahkan katanya itu scanning aja udah termasuk time ya benar scanning aja walaupun kita scanningnya misalnya gini kita scanning satu blok network yang di dalam satu blok itu adalah ada target kita satu ada target kita ada satu target di blok itu nah kita scanning satu blok satu tangga-tetangganya yang kena scanning itu bisa menuntut jadi itu yang hati-hati lah pokoknya kalau zaman sekarang ya oke oke thank you dan Yoko bisa cerita nggak sih apa yang enak dan nggak enaknya jadi bug hunter wah ya mayoritas sih udah disampaikan Mas Deddy nih sama Mas Bosan sebenarnya enak sih kalau di urutan ketiga tuh bisa cuma tinggal nimbrung doang nambahin sampai mikir gitu mau ngomong apa nih ya saya selalu ingat ya saya sama Mas Ron kan sering ngobrol Mas Ron itu lo menyampaikan ya dukanya saat ini ya seperti yang tadi Mas Deddy sampaikan bahwa hati-hati dengan UIT dan segala macamnya ya enak-enak itu bisa dibilang relatif dan kalau saya lebih kendurung menghindari hal-hal yang dapat menghasilkan hal-hal tidak enak tadi misalnya Mas Ron bilang awas Ganyoko UIT udah berarti saya coba mencari yang memang ya memang halal gitu ya maksudnya halal dalam konsep dia buka gitu responsible disclosure program atau baku di program atau semacamnya ya baru saya coba masuk ke situ ya itu mas cuma bercanda aja kan Yoko? bercanda rasanya serius banget ya gak ada ketawanya soalnya chatnya ya kalau sukanya ya alhamdulillah sejauh ini lebih rasa ya Mas Ron apa namanya dari aktifitas bahan tinggi kalau kita kalau kita ya tentunya kalau membuahkan reward ya alhamdulillah itu juga salah satu maksud dari kategori sukanya di sisi lain walaupun tidak menghasilkan reward saya belajar ya dari cara eho dulu mencari bug lalu segala macam menguatkan advisory lalu ada si Mas Tom dulu kan di Sventera blognya aktif banget tuh saya belajar oh kayaknya dari menulis sesuatu itu bisa memperluas wawasan ya jalinan iya wawasan lah jalinan relasi yang juga lebih luas dan itu terasa sekali saya ingat ketika saya masuk di perusahaan consulting sebelum ini ya salah satunya ya karena direkturnya pada saat itu secara tidak sengaja melihat salah satu tulisan lalu dia menghubungi ya intinya kita gak pernah tahu kan ya betul-betul hasilnya seperti apa walaupun mungkin tidak ada reward walaupun mungkin duplicate gitu walaupun duplicate saya rilis tulisan dengan mungkin memfilter nama perusahaan atau bagaimana intinya sih insya Allah sukanya lebih banyak dan kalau main di program luar insya Allah itu juga bisa mendatangkan pekerjaan ya dari pemilik-pemilik program suka ditawari kerjaan juga dari nama ininya ya salah satunya belum lama ini memang baru ditawari jadi diundang di program ya Alhamdulillah menemukan beberapa bug kemudian dia mencoba menawarkan pekerjaan apakah tertarik untuk coba pindah ke negaranya dan segala macam dan itu insya Allah memungkinkan sekali terus Ganyoko bilang gimana oh iya saya mau pindah atau oh enggak inggris saya belum sebagus mas Ron ya belum berani saya enggak enggak ada pertimbangan pribadi sehingga akhirnya enggak pindah ke sana oke oke ya disini juga kalau pas interview kerjaan itu suka ditanya juga kamu ikut bug bounty enggak di platform mana entah itu dari keruan atau di background ID-nya apa mungkin dia mau mau cek ya mau cek apa dan sebagainya ya ya kadang-kadang seperti itu oke selanjutnya Tom gimana Tom ada enak dan enggak enaknya enggak jadi bug hunter kalau enggak enaknya sih biasanya seperti misalnya bug yang kita temukan udah ditemukan sama orang lain gitu atau orang yang orang yang di company-nya tidak responsif biasanya sih masalah-masalah seperti itu oh nunggu lama gitu ya iya nunggunya lama kadang bisa sebulan dua bulan baru ada balasan padahal udah deg-degan ya kalau Google itu berapa lama nunggunya biasanya cepat ya kalau Google biasanya cepat kan selama ini sih maksimal satu bulan kalau Google tapi biasanya sampai satu bulan dua minggu tiga minggu gitu kalau enaknya ya selain adanya reward tentu saja kita bisa ketemu dengan orang-orang baru ya istilahnya masih sangat baru di bidang ini bisa ketemu Mas Yoko dan rekan-rekan lainnya di komunitas-komunitas bisa diskusi bareng itu sih yang menurut saya banyak hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari situ dengan diskusi dengan rekan-rekan lain dengan teman-teman yang bisa menemukan ilmu-ilmu yang baru ingat ditawarin kerjaan gak Tom sama perusahaan-perusahaan yang ini kalau saya belum belum-belum pernah belum ya yang MVP oh ya MVP gimana iya gitu dia ditawarin kerjaan karena ID dia terpantang di MVP background oh gitu iya mau jadi DJ atau jadi apa ini oke kalau saya belum belum levelnya gak se-hike Mas Yoko belum ada tawaran-tawaran seperti itu baik-baik oke mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke tanya-jawab oke yang pertama mungkin dari Ganyoko nih kita balik sekarang ini kalau saya mau jadi bug bounty apa sih yang harus saya lakukan kalau saya mau nyari bug bounty atau jadi bug hunter apa sih yang harus saya lakukan apakah saya harus apa harus baca ini dulu baca itu dulu sebagainya bisa jiru tangan gak Ganyoko gimana caranya ya mungkin yang paling penting itu kita memahami dulu dasar-dasar ilmunya ya maksudnya tidak harus serta-berta berhubungan dengan security langsung contohnya kita paham network dasar seperti apa kemudian sebenarnya saya lemas sekali di pemrograman tapi dulu saya belajar tentang web itu pertama kali dari bukunya Om Lirva ya tentang Jom lah oh akhirnya ada orangnya nih ada ya itu Masya Allah itu buku yang pertama kali saya beli dengan perjuangan jadi bagaimana saya mempelajari suatu web itu setidaknya bisa dipanggil gitu lah ya dari publik itu seperti apa ya itu dari bukunya beliau pada saat itu walaupun tidak membahas tentang membuat web dari basic banget tapi sejak itu sangat membantu dan itu dasar yang penting karena seringkali saya mendapat di pertanyaan ada beberapa orang gitu ya tapi bukan dari Indonesia dia bertanya bagaimana cara kamu nemu bug ini lalu itu saya waktu itu saya pernah rilis satu tulisan sederhana berupa gambar tentang bug enumerasi user di OpenSSH tapi itu kan cuma tinggal pakai script aja ya tapi ternyata banyak sekali yang SSH pun mereka gak tahu itu apa gitu sampai mereka bingung bagaimana cara connect ke SSH dan ini satu gap ya ketika orang ingin langsung melompat ke dunia bug hunting dimana mungkin dia akan menemukan banyak environment gak hanya aplikasi gak hanya network tapi juga server dan sebagainya sejaknya dia harus tahu bahwa dasar-dasar cara kita berhubungan dengan masing-masing protokol itu paling tidak ngerti basicnya dulu setelahnya bisa dilakukan dengan kita baca right top orang itu insya lo memungkinkan terus kita buat peta kalau saya biasanya saya buat peta main map jadi kira-kira oh ini bug ini umumnya ada di fungsi apa ya ada di fungsi apa ya sehingga pada saat saya suatu aplikasi saya ketemu fungsi itu saya akan masuk ke catatan-catatan saya dulu saya pernah baca disini dulu alhamdulillah pernah baca disini jadi saya akan coba tes satu per satu kira-kira bisa gak fungsi itu di eksploitasi dengan cara yang serupa kurang lebih sih seperti itu kalau dasarnya kalau gak salah Canyoko juga udah berilis apa booklet ya pdf untuk ibu sama Tommy sama Tommy ya ya alhamdulillah itu ya itu ebook isinya juga dasar-dasar sih kayaknya gak cocok ya kalau yang udah advance-nya mas Ron kayaknya baca itu ketawa-tawa sih saya belum baca mas Ron nanti saya baca disitu juga ada beberapa teknik dasar tapi tentunya balik lagi kalau kita bingung ini IP apaan gitu kan jangan sampai ada kejadian kayak suka tuh di luar tuh pada bercanda oh IP saya 192 320 titik 5 gitu kan oh mana ada IP 300 ya maksudnya dia memahami dulu konsep dasarnya baru akhirnya insya Allah dia bisa memahami ya oh ini maksudnya larinya kesini ini kesini dan kesitu dasarnya sih dan tidak serta-metah harus awal itu programming kadang saya menemukan banyak sekali kejadian orang itu takut untuk memulai karena dia harus nge-code dari awal saya selalu diberikan motivasi oleh parasit dia selalu berkata orang belajar pemrograman itu gak harus mulai dari pemrograman dulu bisa aja dia mulai dari network dulu lalu tiba-tiba dia termotivasi oh kayaknya saya ingin membuat automate nih aktivitas saya akhirnya mau-mau dia baru belajar programming karena ada orang yang gak suka gitu baru pertama kali muncul wah langsung belajar sih langsung mundur dia mundur teratur biasanya sih seperti itu oke oke terima kasih Tom gimana Tom kalau saya mau jadi bug nyari bug jadi bug hunter gimana sih step apa yang harus saya lakukan sebagian besar sudah dijelaskan dengan oleh mas Jago tadi ya jadi dasarnya udah-udah pasti harus paham lu dasarnya jadi harus mengerti dulu apakah yang dimaksud dengan bug seperti apa supaya untuk menghindari apa ya biasanya kalau ada kita report itu gak termasuk bahkan kalau sistemnya di framework seperti hacker1 dan bug root itu ada ada sistem point di situ apalagi kita yang bukan bug atau tidak valid biasanya bisa mengurangi point di situ jadi pentingnya di situ kita memahami dasar-dasar setelah kita paham dasar tentunya setiap program dia ada briefing ada semacam briefing atau program detail nah disitu dijelaskan kira-kira kerentanan apa saja yang bisa mereka terima kerentanan apa yang gak masuk kualifikasi untuk diberikan reward nah itu biasanya yang jadi acuan ketika kita melakukan bug hunting jadi ada semacam guide-nya lah dari mereka supaya kita lebih fokus untuk mencarinya jadi gak buang-buang waktu untuk mencari yang sebetulnya bukan menjadi skop mereka kalau nyari bug di google gimana ada tips dan triknya gak kalau tips dan trik kalau saya sih lebih seneng baca tulisan orang lalu saya coba implementasikan sendiri jadi masih sekedar nyontek tulisan orang termasuknya di google juga ya google juga gitu yang di google nemu apa aja tom gimana yang di google pernah nemu apa aja pernah nemu xss terus idor itu sih hanya bug-bug yang low hanging fruit disebutnya oke yang terakhir kembali apa tuh tom saya belum sempat baca lagi terakhir ini sih di background cuman kebetulan itu private program jadi gak bisa disebutin ya oke sekarang kita lanjut ke gandedi gandedi gimana sih apa sih kalau saya mau jadi bug hunter apa yang harus saya lakukan apa yang harus saya pelajari dulu dan sebagainya ya tadi udah dijelaskan di dua sebelumnya jadi saya nomor pinggir jadi gantian semua sudah sudah di apa namanya sudah dibahas di atas tadi ya nah tapi sesuatu yang menarik dari dulu zamannya Eho itu mencari sebuah bug di aplikasi di aplikasi dulu kita ya jadi lebih sering kita banyak mencari bugs-bugs itu di aplikasi jadi bukan di services by organisasi gitu nah itu biasanya kita mencari source code-nya itu dari source force jadi di source force itu kan ada banyak banget tuh aplikasi-aplikasi yang terbuka kan tadi dari yang sesuai dengan banyaknya apa namanya jenis banyak kategorinya ada banyak kategori ada yang game ada yang mobile education nah itu pasti banyak juga yang menggunakan dari itu aplikasi makanya dulu Eho ketika kita mencari sebuah advisor mencari sebuah bug kita mencari sebuah dari situs source force jadi kita coba kita download aplikasinya kita coba jalankan aplikasinya kita tes di lokal ketika kita dulu ketika kita tes di lokal kita kita tes kita ada temuan segala macam kita report jadi disitu kalau dulu saya mencari sebuah advisor jadi langsung ke aplikasi-aplikasi yang sifatnya yang open source khususnya ya dulu yang open source karena banyak banget di short post di support dulu sempat ada mas Roni yang saya ingat aplikasi untuk booking hotel ya mas ya oh iya ya kan ingat kelas ya itu aplikasi untuk booking hotel nah itu aplikasinya itu juga didapat tadi dari source force dilihat ada temuan dan juga ternyata aplikasi itu ada digunakan di hotel sesuatu nah itu kayak gitu banyak jamannya saya ingat banget Tiger CRM waktu itu ya Tiger CRM itu banyak juga aplikasi itu digunakan di perusahaan-perusahaan tadi perusahaan-perusahaan yang ya lumayan lah besar segala macam yang menggunakan open source itu nah itu dulu kita berangkatnya dari situ dari aplikasi-aplikasi yang terbuka karena juga namanya Eho kan open source kita cari yang open source terus kita coba buka aplikasinya kita jalankan kita lihat alur programnya setiap nah dari jadi itu pelajaran dari situ jadi langsung real langsung dari ya itu kan gak mengganggu yang mengganggu tadi gak ada karena dulu tadi dulu gak ada yang namanya platform jadi mau gak mau ya kita dari situ dari source tadi ada bahasa Ruby ada Java PHP dan lain sebagainya ada banyak platform program yang sifatnya open source jadi disitu yang banyak otomatis akan banyak knowledge juga pengetahuan oh ternyata di aplikasi ini logiknya ini jadi masing-masing beda-beda justru disitu dari situ yang challenge-nya dulu disitu challenge-nya dulu waktu jaman-jaman dulu challenge-nya gitu kita download aplikasi kita coba kita testing di lokal jalanin gitu temu masalahnya dimana kita report jadilah visual research gitu saya lihat sekarang juga banyak banget kan aplikasi di source force yang baru-baru kalau mau nyari CVA bisa dimulai dari situ dimulai dari source force tadi lumayan buat nama-nama CVA mas ya iya betul lumayan buat teman-nama CVA gitu kan kalau saya udah jujur udah gakpun gak ada waktu lagi buat itu gitu jadi ya kasih ke mas Yoko mas Tommy atau mas Rahmat ya mas iya Ahmad Mulana iya Ahmad Mulana atau Rahmat juga Rahmat Terukkasi gitu jadi itu mas di source force itu banyak banget itu yang bisa kita pelajari gitu itu tambahan aja sih jadi tinggal download tinggal download aplikasinya jalankan di lokal tadi yang apa namanya buku dari Om Yoko yang 101 ini nah itu bisa dites disitu dibanding ketika kita misalnya ada juga beberapa yang mau tanya gimana cari cari bugs gini bingung karena tadi kita gak tahu dasarnya tapi kita langsung nyemplung aja gimana cari bugs otomatis kita waktunya banyak terbuang habis banyak terbuang habis yang kita gak dapat apa-apa jadinya makanya tadi kalau saya sarankan udah download dari source force aplikasi apa yaitu coba di lokal coba di testing testing by on misalnya bukunya dari Om Yoko atau testing by testing gate kan ada tuh ya ada testing gate ada itu lengkap banget nah itu bisa kita tes di aplikasi yang ada di source force jadi kita jangan coba tes di aplikasi-aplikasi yang tadi yang perusahaan yang sudah menawarkan private bug banti atau yang sudah ada bug banti program itu akan sulit di implementasi ke sana tapi ketika kita misalnya dari website testing gate di implementasi ke software-software tadi yang ada di lokal itu lebih saya kira sih lebih gampang untuk menangkepnya karena banyak banget platform-platform di situ di dalamnya kayak gitu mas baik-baik terima kasih kan Deddy selanjutnya Subes bosan nih Subes gimana caranya biar bisa jadi bug hunter nih apa aja yang harus saya pelajari kalau saya mau jadi bug hunter nyari bug gitu Subes harus ganteng dulu kayak Deddy tuh kalau si Deddy taunya source force padahal sekarang udah gitar Ded ketau umurnya Ded iya kalau dulu kita dari situ ya Deddy iya dari source sekarang banyak kita kalau dari saya sih ya prefer dari yang paling suka dulu karena kalau suka itu gampang tuh kalau suka itu ngomongnya gampang ya kan ada deg-degan gitu jadi kalau maunya sukanya apa dulu kalau misalnya dari pengen misalnya kayak omong sekedar mau ikut bug ini gue background agak ribet gak apa-apa ya iya gak apa-apa iya jadi kalau sekarang dari yang kita suka dulu kalau misalnya sukanya bug kalau sekarang hunter kan banyak tuh front endnya kalau dulu cuma web basic sekarang udah ke apa tuh mobile mobile juga ada yang ada yang vanilla ya android ios atau masih web aja tapi interfacingnya di agak masukin ke mobile gitu nah itu kalau saran gue sih dari yang paling suka aja gitu jangan kalau dari programnya juga tadi ada yang motor lewat kalau dari programnya gak suka tadi juga agak ribet sih sebenarnya gak tapi dimana mbak hunter pasti harus wajib banget ngerti programming karena kan disitu dia cara mengakses secara remotely ya dari dari struktur programming kalau dulu agak gampang web doang kalau sekarang selain yang tadi platformnya banyak dan teknik pemprogramnya juga lumayan banyak sekarang ada yang stateless pakai Node.js yang kalau di view shop gak kelihatan segala macem ya betul segala macem nah itu agak ribet ribet-ribet lagi nah kalau saran tadi dari yang suka aja sama jangan terlalu target tinggi-tinggi gitu yang penting arahnya bener sesuai dengan hobi mungkin sesuai dengan yang dia suka gitu yang kita suka gitu itu lebih cepat biasanya yang lebih-lebihnya udah dikupas tadi yang sebelumnya enak ya kalau terakhir gue dari tadi pertama mulu oke 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 selanjutnya kita masuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya-jawab kita persilahkan dari peserta yang ada di sini untuk bertanya bisa untuk di right hand-nya nanti kita unmute untuk bertanya langsung atau bisa dan nulis juga di chat-chatnya baik ada yang raise hand kalau belum ada ada yang bertanya nih tanggapan positif dan negatif mas-mas di sini tentang bug hunter di jaman now seperti apa dari sisi people dan level security mungkin dari gandadi nih gimana gandadi jadi ada pertanyaan di chat grupnya nih tanggapan positif dan negatif mas-mas di sini tentang bug hunter di jaman now seperti apa dari sisi people dan level security kalau apa namanya tanggapan positif terhadap personal orangnya itu gimana maksudnya positif dan negatif mas-mas tentang bug ya secara umum gimana apakah bug bounty di jaman sekarang ini adalah ada sisi positifnya kah apakah itu menaikkan level security dari seperusahaan tersebut atau aplikasinya sebagainya seperti itu kalau negatifnya seperti apa ya kalau untuk people tuh dibilangnya people tuh people berarti orangnya nih gimana ya orangnya nih iya kalau untuk people-nya untuk orangnya untuk yang segi positifnya otomatis dia akan banyak knowledge pengetahuan di banyak platform gitu ya di banyak platform yang dia resort disitu kan otomatis dia resort target yang akan dia temukan bug-nya gitu kan otomatis itu jadi itu nilai sebuah nilai positif untuk knowledge pengetahuan knowledge di orang tersebut untuk ngilai negatif negatif kalau tadi misalnya kita gak bisa membagi waktu antara kecuali ya kecuali dia memang pekerjaannya sebuah bug hunter beda ketika dia kerjaannya bug hunter yang tadi pagi atau malam dia melakukan hunter gitu itu beda lagi tapi ketika negatif ketika dia gak bisa bagi waktu tadi kalau masih Yoko kan udah sehari 2 jam tadi Tommy si Tommy weekend melakukan itu tapi ketika misalnya total kita kebablasan mungkin masih berjiwa tadi anggapnya jiwa muda dia kebablasan artinya terus mengoprek negatifnya tadi dia gak akan lost waktunya banyak kehilangan waktunya jadi untuk yang bagian tadi bagus dari Mas Yoko tadi jadi kita harus bisa memanage waktu kapan kita untuk keluarga kapan kita untuk research kapan kita untuk pekerjaan tapi ketika misalnya kita tadi sebagai bug hunter kerjaannya ya tadi berarti kan ada waktu untuk bercerahat jangan sampai semua sesuatu yang terlalu berlebih kan gak boleh ya berlebih itu gak boleh jadi otomatis itu bisa jadi hal yang negatif gitu jadi ketika kita udah punya skill ya kita bisa membagi waktu ketika kita misalnya belum punya skill kita pelajari dulu lah janganlah sampai kita nyemplung ke dalam tapi kita tenggelam gitu kan tenggelam dalam hal biasanya kebanyakan waktu yang hal negatifnya itu kita kan banyak waktu-waktu yang terbuang jadi jadi kalau yang positif dan negatif untuk people ya dari Ganyoko sekarang sisi plus minusnya bug bounty jaman now ini dari sisi people dan laptop security pada suatu aplikasi gimana ini ada pertanyaan pertama tadi jujur saya masih belum menangkap pertanyaannya maksudnya program itu diadakan kemudian apa efeknya kali ya ke orang atau ya betul efeknya terhadap laptop security pada aplikasi tersebut dari sisi people gimana seperti itu kalau dari sisi people ya mungkin di balik keterbatasan kita terhadap UIT saat ini dengan banyaknya program-program di luar ya itu memungkinkan kita untuk semakin memperkaya wawasan kita ya kadang-kadang ya ini mungkin agak sedikit out of dari pertanyaan yang diajukan tapi mungkin sedikit nyambung kadang-kadang orang-orang fokus sekali pada mencari reward-reward dan reward sehingga dia melupakan dasarnya apa dasarnya itu kalau dia sebagai konsultan misalnya tadi Mas Didi menyebut dengan dia banyak mencoba mencari banyak aplikasi lalu dia bongkar segala macam kemudian mencari kerentanan di situ itu sebenarnya konsep dasarnya adalah bagaimana kita memperkaya wawasan kita karena kita ngapungkiri kalau di dunia konsulting biasanya kita dituntuk seakan-akan sudah tahu semua padahal belum tentu sudah pernah nyentuh barang A barang B kita beli saja belum pernah apalagi kalau barang itu mahal salah satu cara mengakalinya dengan kita coba hunting di program-program yang memang tersedia itu dan kita pun bisa belajar dari segitu untuk produk-produk yang mungkin sukar untuk kita jangkau atau untuk kita beli sisi positifnya mungkin seperti itu apalagi sebagian program menyadari adanya faktor seperti ini sehingga mereka yaudah saya buka aja responsable disclosure program tanpa reward toh banyak orang yang akan nyari kok entah itu orang itu nyari holofame entah itu orang itu nyari wawasan dan sebagainya kalau untuk infrastruktur sendiri misalnya katakanlah untuk sistemnya gak ada jaminan gak ada jaminan bahwa ketika mereka sudah membuka bunti program lalu mereka pasti aman itu gak ada jaminannya apalagi pernah satu ketika saya diajak diskusi lalu ditanya apakah bisa kita langsung menjalankan bunti program ini dan segala macamnya apapun programnya tapi gak pernah melakukan pengujian secara internal dulu misalnya atau misalnya gak pernah kerjasama dengan external party untuk coba menguji sistem dia jawabannya fatal itu kayak orang belum pernah bisa nyetir dikasih mobil keluar yaudah dia siap-siap ngabrak saya beri contoh pada saat itu Uber Uber itu kita tahu bagaimana majornya dia bagaimana besarnya dia bagaimana banyaknya uang yang sudah dikeluarkan untuk program bug bounty tapi tetap dia bisa kecolongan kan sampai ada dia melapor ke platform kemudian dia bilang saya menemukan ini ini baiklah bounty tertinggi kami 10 ribu dolar dia bilang saya tidak mau saya maunya 5 digit 5 digit angkat di belakang 100 ribu dolar minimal yaudah mau-ngapun akhirnya Uber bayar dan akhirnya malah kasus dengan dia membayar 100 ribu itu karena seperti memfasilitasi kriminal dan segala macamnya jadi intinya jangan sambil berpikir bahwa program-program seperti ini merupakan hal dasar yang harus dilakukan setiap perusahaan enggak karena kalau dia enggak pernah ngetes apalagi disiplin ilmu antara developer dan security itu berbeda kemudian developernya enggak ada basic security dia coba rilis sesuatu habis kalau itu menurut saya saya enggak tahu benar apa enggak itu sejauh yang saya lihat jadi intinya itu sebelum si perusahaan tersebut untuk mau masuk ke backbone di program mereka harus tes dulu aplikasinya secara internal atau mungkin nyari siap ketiga untuk melakukan pen-test dan sebagainya baru yang ideal kalau developernya enggak ada disiplin ilmu security betul oke selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya ini dari Dili mau tanya dong mas kalau dalam hunting penggunaan automated tool macam whatsapp itu apa boleh digunakan dan apabila bisa dijadikan langkah awal dalam mencari bug terima kasih mungkin dari Tommy jawab nih Tom gimana Tom boleh enggak sih pakai tool kayak macam whatsapp atau apa namanya bobsuite pro bisa enggak sih pakai itu untuk langkah awal mencari bug sebetulnya untuk penggunaan penggunaan tool kalau misalnya untuk tool yang bersifat mengganggu yang seperti misalnya akunetik itu biasanya program-program menghindari penggunaan tool seperti itu tapi ada juga program yang memang mengizinkan karena mungkin mereka pikir aplikasi mereka sudah dilindungi oleh WAV atau firewall dan semacamnya jadi tidak masalah walaupun dihajar dengan automated tool seperti itu biasanya sih yang seperti itu sudah dijelaskan di program deskripsinya jadi kita tinggal lihat aja kalau memang ada informasi bahwa tidak boleh menggunakan automated tool semacam itu berarti kita tidak perlu menggunakannya tapi kalau enggak ada bisa kena ban kalau pakai automated tool ya biasanya di block IP kalau yang program yang ketat itu biasanya mereka menyediakan akses sendiri biasanya seperti VPN jadi kalau misalnya kita pakai automated tool sudah pasti bisa ketahuan oke dari siapa ya dan dari mana ya intinya sih kita baca program briefingnya aja itu kan istilahnya apa ya seperti guide seperti guide yang harus kita ikutin ketika melakukan hunting kalau memang di situ tidak dijelaskan bahwa enggak boleh pakai tool ini ya berarti enggak masalah jujur saya sendiri masih sering menggunakan tools automating seperti SKL map gitu-gitu dan memang diperbolehkan untuk beberapa program termasuk juga untuk recon ya iya baik pertanyaan selanjutnya nih dari Kendi nih spesial buat sempat bosen nanya deh buat master master bug bounty nih mending bounty price berupa dolar atau apresiasi hell of him silahkan subas wosen waduh belum pernah dapat itu dulu gak sih selama selama ini mengenal platform-platform yang zaman now itu join aja so far pernah nyoba tapi ya belum pernah interest-interest banget karena euforianya agak beda mungkin Deddy lebih jago jelasin euforia dulu sama yang sekarang kalau dulu ini bisa liat ini ini historinya sempat gosen ya jaman sorfos itu berarti 2003 baru ini baru belajar komputer kayaknya gimana nih ada yang 2001 kayaknya tapi 2001 ya yang atrition di atrition dulu oke oke masuk ke sekarang euforianya jadi euforia dulu sekarang agak jelas beda lah ya terbatas juga tapi kalau sekarang juga bisa dibilang lebih seru karena ya itu kalau sekarang hanya tapi biasanya yang di bug itu juga itu ya ada kategori-kategorinya itu mungkin bisa dari dilihat dari dari misalnya yang mau dites itu kalau bug hunting itu arahnya beda ada dua ada dua ada dua ada dua ada dua angle dari kita mau ngeliat sisi sistem itu lemah atau sisi kita yang skillnya bertambah kalau misalnya sistem yang lemah cari aja yang lebih gampang tapi kalau kita mau ngasih skill kita cari yang kita anggap menambah skill kita euforia either itu kita berhasil atau tidak itu urusan nanti yang penting kita yang skillnya kita kita dapat jadi kalau tadi pertanyaan antara dolar sama hal of m kalau dari saya sih tergantung tujuan kita masing-masing kalau dari saya tujuannya gak ada skill aja misalnya dia ada tipe apa yang targetnya itu unik gitu loh itu enak tuh buat ngasih skill kita misalnya yang tadi saya bilang itu dia udah gak pake web atau gak pake API lagi atau API-nya beda nih API-nya uniknya atau dia pake stateless lah gitu caranya juga beda tuh antara kita nge-trace API yang memang bisa antara post sama get sama yang stateless yang pake XRR atau misalnya seperti kayak gitu itu beda lagi nah itu teknik-teknik itu sebenarnya buat mengimplementasikan kita misalnya kalau kita di pekerjaan nanti jangan pake ini menurut pengalaman itu karena kita lakukan tembus atau tuh pake ini tekniknya lebih aman nih gitu itu bisa diaplikasikan jadi buat ngetes kumpul ya ya betul betul lebih karena sih itu sebenarnya ya kalau misalnya syukur-syukur berhasil itu bonus tambahan bonus tambahan ya iya 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 makanya tergantung tujuan kita aja sebenarnya sama gue dari gue itu oke ada ada mau Ganyoko mau ngasih pendapat lain silahkan gak kayaknya apa memilih dolar atau memilih all of them ya relatif sih Mas Ron kalau sekarang ya kalau tergantung ya pertanyaannya apakah dia sebagai perusahaan atau dia sebagai di video gitu oke oke perusahaan misalnya dia mengatakan saya lebih baik memberikan hadiah berupa bauti atau berupa hollow fame ya balik lagi tadi ada plus minusnya dan ada orang-orang yang mengejar hollow fame-nya ada juga orang-orang yang mengejar bontinya tapi ada juga orang-orang yang mengejar kepuasan batin biasanya dia udah nemu sesuatu yaudah dia gak peduli dengan itu semua gitu kan ya betul contohnya ya salah satunya seperti tadi Mas Pusun ada cerita bagaimana seseorang menaikan kemampuan dia dengan dia banyak ngetes ini dan itu gitu kan ya ampun nih backgroundnya gak enak suaranya ya jadi kayak gitu intinya ada plus minus lah untuk hal itu oke oke baik ya ada ada juga kita teman disini teman kantor dulu dia waktu itu kalau nggak salah dia dapat bonti dari yahoo kalau nggak salah seter 1000 atau 2000 dolar terus bontinya malah disumbangkan ke charity gitu gak diambil sama dia saya tanya ngapain dia cuman iseng aja cuman iseng aja nggak ada kerjaan nyari bonti nyari bug terus dapat bug terus malah dapat reward terus rewardnya dikasihkan ke charity ada pertanyaan selanjutnya nih nih pertanyaan dari Ahmad Zakaria mau nanya kakak-kakak master bug hunter kalau buat pemula mau start awal untuk bug bontor di Indonesia bagaimana ya takut kena regulasi hukum yang ada di Indonesia malam saya masih pemula nih kak jadi kadang-kadang masih agak takut gimana gitu tapi ada calon dari pribadi untuk nyoba-nyoba tes gitu wah pencerahannya ya kak mungkin daddy nih dad bisa ngasih pencerahan yang tadi kan udah dijelaskan tadi udah dijelaskan di sonding jadi karena tadi di Indonesia sejak ada undang-undang ITE muncul gitu kan otomatis para researcher tadi ketika misalnya kita tadi kita cari tahu misalnya sebuah perusahaan ketika kita tes ternyata jebol gitu kan tadi ketika misalnya ada perusahaan itu yang gak suka dengan pelakuan kita kita bisa apa namanya dituntut gitu jadi amannya gimana ya amannya adalah cari perusahaan-perusahaan yang memang dia mengeluarkan bak-banti program gitu jadi ada banyak kan di pelakuan Indonesia maupun di luar jadi itu itu cara paling aman lah jadi jangan-jangan sembarangan lah apa namanya coba scanning walaupun tadi hanya scanning aja itu udah masuk serangan gitu kecuali ping ya kalau ping doang mah gak apa-apa kalau ping doang udah itu aman tapi kalau misalnya scanning pakai endmap itu terdeteksi sama firewall kan otomatis terdeteksi sama firewall ada scanning dari IP sekian nah itu bisa dilaporkan jadi kita main aman lah gitu kita main aman di Indonesia ya kecuali apa namanya atau kita kolonomen dulu gitu kita tawarkan gitu permisi kita ketok-ketok rumah dulu kan permisi saya mau coba tes nih keamanannya ini ada juga pernah ada sebuah cerita sebuah perusahaan gitu ya ada sebuah perusahaan yang dia bilang ini kita udah dites nih dia cuman apa namanya ngirim-ngirim laporan laporannya ternyata cuman laporan Yesus nih itu bisa gak mas kita laporkan bisa gitu kan gitu iseng-iseng ada mungkin tadi dia mau coba gitu mau coba-coba perusahaan itu dia kasih laporan ini ada ada kerentanan tapi kerentanan itu dari kemana hasil dari Yesus gitu ini gimana nih mas bisa kan dilaporkan bisa jadi ada perusahaan-perusahaan yang kayak gitu jadi hal-hal kayak gitu karena apa karena tadi kan dia bisa tadi opika in case ati-ati gini ketika ada sebuah insiden ya ada sebuah insiden ternyata insiden itu bukan kita yang melakukan tapi ada orang lain yang melakukan tapi karena kita sebagai orang yang mudah diambil kita bisa kena gitu bisa diciduk ya bisa diciduk karena apa karena kita yang paling mudah gitu walaupun kita kita cuma scanning kita cuma scanning pakai Nmap tapi yang kenanya SKL Injection gitu nah kita yang pakai Nmap kena gitu karena cari yang SKL Injection susah gitu kita pakai Nmap aja yang lebih gampang dikiduknya itu jadi lebih aman cari perusahaan yang mengeluarkan bug banty program atau mungkin kalau misalnya dia nggak ada kita kalau permisi ini kita mau ngetes boleh nggak gitu kalau misalnya dia bilang boleh kita jangan ngetes juga jangan langsung ngetes gitu kita harus ada semacam perjanjian ini kita mau ngetes walaupun gratis gitu dia harus tahan tangan kita harus tahan tangan jadi nggak nggak bisa hanya oke cobalah lo tes keamanan perusahaan gue nggak boleh nggak boleh kayak gitu nggak bisa harus ada harus ada hitam di atas putih ya benar harus ada hitam ada buktinya tapi ketika misalnya kita cuma ngomong coba dong sama teman coba dong tes Om Hero tes dong ini website gue gitu sama Om Hero minta tolong dong gratisan gitu tapi kata Om Hero kan udah nggak ada gratis kan dia udah udah jadi profesional kan jadi nggak ada yang gratis sekarang jadi tadi kan kita nggak bisa hanya dari ucapan apalagi dari WA semua ketika oke silahkan tes tapi Anda sebagai tester yang mau bersukarela artinya suka rela melakukan tes ya harus ada perjanjiannya kayak gitu istilahnya NDA lah NDA lah non-disclosure agreement ya walaupun nanti cuma dapat dapatnya 4M gitu kayak gitu jadi amannya seperti itu baik baik seperti itu ya baik ini ada pertanyaan lagi nggak nih oke saya ingin minta pendapatnya Om Rasit nih Om Rasit tolong dikasih mic dulu halo 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 nah itu udah ada tuh ya oke oke SID gimana nih pendapatnya ya pendapat Rasit tentang Pak Bonti jaman sekarang dan jaman sebelumnya tapi joinnya jangan pake nama asli nih ya kita tau oh ini Direkturnya Yoko ya handphone ini udah ganti belum itu suara khas banget yang tadi itu untung tadi gue gak jubut nama loh kacau nih orangnya enggak apa ya ya tadi udah beberapa udah sebenernya udah udah terjawab sama semua juga artinya kalau jam dulu kan nyari mungkin berdasarkan passion atau juga berdasarkan passion juga karena memang belum banyak yang memonetisasi juga karena kalau jaman dulu kalau kita lihat kan program-programnya juga gak ada dan IT security itu orang-orang IT itu masih sedikit dan security juga lebih sedikit lagi dan itu rata-rata kan yang security itu lebih kayak ke perkumpulan komunitas kan ya kayak misalnya dari IRC belajar bareng jadi kalau misalnya menemukan itu tuh mungkin kalau sebenarnya kalau dibongkar lagi tuh yang melaporkan itu tuh jauh lebih sedikit daripada yang tidak dilaporkan kalau jaman dulu mungkin oh gitu ya disimpan aja ya yang nge-backdoor dan segala macam yang melaporkan ya ada beberapa gitu jauhnya dapat benefit-nya ya dari itu dari apa namanya kayak yang put sama diri tadi jadi lebih ke hubungan baik terus kemudian dalam hal uang lah gitu cuman mungkin kalau saya lihat semakin kesini kan industri-nya semakin besar terus kemudian kalau jaman dulu itu yang ini saya beberapa kali juga sering bilang mungkin kalau dulu lebih ke sistem karena web itu masih terbilang sedikit gitu jadi kalau misalkan dulu kita sering lihat bug-bug kayak web itu yang kayak XSS mungkin cenderung diremehkan gitu ya iya betul betul semukan remote exploitation gitu iya betul anak-anak dulu komunitas security underground ya apa XSS itu lame lah gitu kan sering kita baca di Hono dan segala macam yang artikel itu tapi karena dunia itu udah mulai evolve berubah web services di mana-mana berbagai macam platform itu tuh udah pindah ke web jadi web itu udah megang peranan penting gitu bahkan mungkin kayak dashboard mobil juga udah mungkin pake teknologi web dan segala macamnya jadi hal-hal kayak XSS gitu prioritinya tuh bertambah gitu jadi kalau kita lihat saya sering lihat sekarang CSRF XSS bahkan yang lebih lucu yang kemarin kan yang F5 itu kan L ini ya apa lokal apa RFI ya LFI bug tahun 90-an banget gitu dan itu ternyata aplikasi jaman sekarang di mana perusahaan itu tuh investasinya pasti udah jutaan dolar dan udah lama dan kemudian dia memegang akses ke kalau saya lihat kemarin kayak core banking dan segala macam itu kan sebenarnya kan aksesnya itu jauh lebih krusial gitu dan itu dampaknya itu tuh lebih gede lagi jadi itu sebabnya sekarang kalau kita web-web gitu yang jaman dulu mungkin tampak yang sederhana sekarang jadi hal-hal yang mendapatkan atribusi lebih gitu jadi oh ini kompensasi sampai 5 ribu dolar 10 ribu dolar karena apa karena misalkan dampaknya kalau misalkan itu dieksploitasi data bisa bocor terus kena GDPR-nya di Eropa bisa sampai 70 juta US dolar dendainya gitu jadi lebih baik bayar 9 ribu atau 10 ribu pun gak masalah jadi memang ada perbedaan jadi udah-udah evolve lah kalau misalkan kita lihat dulu bug-bug yang seperti itu gak layak dibayar segede itu tapi sekarang karena udah berubah digital dan ibaratnya menyentuh sendi kehidupan orang lebih banyak ya karena sekarang serba teknologi itu dampaknya lebih besar sehingga bisa dikasih kontribus apa dikasih reward-nya itu memang mahal itu ya mungkin cukup layak lah gitu sekarang itu sih kalau saya lihat perbedaannya dulu dengan sekarang gitu siap siap iya kita tolong dikasih mic lagi satu lagi nih Dule ini Dule ini bug hunter zaman dulu dan zaman now dia dua generasi dia nih apa nih apa nih gimana tanggapannya jaman bug bounty zaman dulu dan jaman sekarang dulu ya tanya pagi nanya ya yang yang di nomor akhir ya bedanya makin lebih kayak gitulah sama eh tadi udah berapa disebutin juga ya sama Dedy ya kalau dulu memang istilahnya gak ada program bug bounty lagi jadi lebih ke emang passion kita nyarinya cuma lebih sedikit yang didisklus daripada yang dipublish kalau kata rasi tadi ya karena ya itu lebih menguntungkan justru kalau kita gak publik ini lebih menguntungkan kita bisa vektor vektor kita aman dan bisa kalau kalau dulu itu jamannya masih nyimpen database kartu kredit jadi belum ada payment gateway lah istilahnya dulu jadi kalau ada bug di e-commerce apalagi kalau e-commerce jadi pakti secara umum lebih disitu yang ngemuk malah lebih ngapain gue disiplos enakan disimpen aja justru lebih menguntungkan kalau dulu gitu ya kalau sekarang sih istilahnya justru kalau di backdoor malah kayak kasus magento kemarin di backdoor sama orang kemudian ternyata ketahuan akhirnya diusut ketangkap ya saya bilang gitu lah perbedaannya terang lebih ya termasuk yang booking hotel itu dulu ya ah itu juga itu masih ada booking hotel ada beberapa juga oke ada pertanyaan lagi gak nih kalau silahkan yang ingin bertanya silahkan resennya atau silahkan di chat chat ini yang ingin bertanya oke kalau gak ada yang bertanya saya mau bertanya lagi nih Ganyoko bak bak temuan yang paling berkesan itu dari semua yang pernah ditemukan oleh bak Ganyoko yang mana nih bisa cerita sedikit gak ini baknya yang paling berkesan bak berkesan mungkin lagi ini ya lagi lebih sayangnya programnya private jadi gak bisa ngomong oh ya suatu ketika lagi nyari udara segar dengan cara rekon-rekon via github kemudian nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kredensial tapi gak ditempatkan pada parameternya jadi kayak di komen gitu kan sama dia di code oke nah kemudian saya tes dan ini kodarullah salah satu perusahaan security yang ternama banget di dunia saya tes tentunya masuk ke VPN-nya dia dan itu produk saya pas login itu dia langsung generate to vector lalu saya masukin nomor pribadi install aplikasinya dan akhirnya ya login selayaknya karyawan dia pada saat saya report cok banget gitu itu mungkin terkesannya terkesannya karena ya ya reponya lama banget gitu repo lama tapi ternyata kredensialnya itu bisa bertahan tahunan ya ya mungkin itu yang paling berkesan ya Masya Allah Tom sekarang Tom ini yang paling berkesan yang pernah ditemukan memang ada kalau saya waktu beberapa waktu yang lalu kebetulan huntingnya bareng-bareng dengan Mas Yoko juga nih waktu itu jadi ya temu suatu website aplikasi ya sebetulnya website itu hanya bisa diakses oleh orang orang internal dari perusahaan tersebut dan cuman dengan dibantu recon oleh Mas Yoko akhirnya nemu endpoint endpointnya ada SQL injection kita bisa ekstrak data disitu dari situ kita bisa login dalam aplikasi tersebut nah setelah bisa login dari situ mulai nemu banyak bug-bug yang kritikal disitu dan yang uniknya adalah program tersebut adalah program yang hanya memberikan poin tidak ada reward cuman dengan banyaknya temuan kritikal di aplikasi tersebut akhirnya mereka memberikan reward gitu reward berupa uang yang sebetulnya hanya program yang memberikan poin gitu ini cukup unik sih menurut saya disitu cukup unik itu yang bug-nya yang dari apa atau yang autopscope ya bukan enggak sih enggak autopscope dia masuk-masuk itu cuman masuk scope juga iya oke ini subes bosen subes dari sedang banyak bug yang pernah ditemukan itu salah satunya tadi kita liatin ada yang produk cut itu yang paling berkesan yang mana nih subes apakah yang di udah di backdoor itu atau gimana oh beda waduh gue nyebutin yang paling berkesan malu-murung lagi dulu itu novel network novel network itu di kampus gue kemulian pertama kali jadi paling terkesan jadi disitu gue langsung bisa nge-gain satu kampus akses oke ya jadi itu yang berkesan karena gue di score IP di SKS ditahan gitu cuman gue jadi temenan sama dosen dosen dulu kalau yang berkena virus Mardi Bros itu tuh yang nyidang gue gitu wah itu dosen gue juga sama dosen mas hero tuh subes itu gue disidang sama dia tuh karena satu kampus gue ke-hack semua sama gue cuman dengan email ke-gram semuanya jadi waktu itu yaudah ditutup sama dia karena ini gue harus ngasih tau caranya gimana gitu itu satu kedua ada perusahaan bursa efek dulu yang gak bisa gue sebut namanya itu gue bisa ngedump database termasuk database semua lah pokoknya publik lah itu database orang ini itu mungkin lumayan itu aja sih paling yang berkesan sebelumnya yang produk itu itu bareng-bareng sama dulu sama si Aresu mungkin pernah denger itu iya dan kalau yang di kampus itu nilai ditahannya berapa tahun gitu gitu doang itu gak sampai merubah nilai di serap per kampus kan merubah merubah iya semuanya semua iya gue nilai ini bisa juga gitu dapet grantnya administrator full jadi yang paling berkesan apa yang paling berkesan ya itu yang di Batam Bidak Batam ya Batam Post jadi itu disitu ya itu jadi temenan jadi kayak gitu sampai di undang isi seminar ya iya isi seminar kan sampai ada temen dari Singapura juga datang katanya iya si Selwin ya Cecil masih di Spider udah pindah dia udah udah di BDO kok oke 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 sip oke ada ada yang ingin bertanya lagi gak ini itu ada tuh mas Roni ada tuh ada yang mau tanya tips ketika lagi bonti biar gak gampang nyerah kalau bugnya susah didapet mungkin nih bisa ke agan Yoko nih iya agan Yoko nih sama agan Tommy gimana nih kan Yoko kayaknya mas Tommy cocok nih Tommy dulu nanti Yoko nambahin iya kayaknya boleh tuh gitu mas gimana Tom biasanya kalau misalnya kita mencari bug udah susah didapet itu kan tandanya mungkin kita udah kelelahan ya tipsnya jadi kalau menurut saya sih jangan terlalu di force kalau memang udah sekiranya sudah lelah coba istirahat dulu biasanya biasanya ketika kita istirahat suka kalau saya pribadi ketika istirahat biasanya suka dapat inspirasi nih oh bisa dicoba teknik yang ini nanti coba lagi teknik yang ini gitu intinya sih jangan terlalu dipaksakan kalau memang belum menemukan apa-apa bisa dicoba istirahat dulu relaxkan pikiran dulu nanti baru kalau misalnya udah tenang dicoba lagi bisa sih gitu kalau saya pribadi oke Gantoko gimana Gantoko tipsnya biar gak cepat menyerah biar gak cepat menyerah intinya jangan sampai melebih batas kayak tadi Mas Deddy bilang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik benar banget misalnya saya mencoba membatasi kalau di bahanting itu di luar dari pekerjaan maksimal dua jam aja jangan lebih dari itu karena dikhawatirkan kita jadi cepat jenuh pas seperti pertanyaannya bagaimana caranya supaya gak boset atau gak jenuh dan segala macamnya gitu ya kalau lagi jenuh in case di tengah-tengah pekerjaan lalu gak nemu-nemu upak juga andai kata itu adalah pekerjaan kita gitu ya di luar dari penghantin kan sebenarnya hampir serupa cuma beda penempatan formal tidak formalnya aja ya coba tenangkan pikiran bingung saya bilangnya ya sholat kalau udah waktu sholat sholat aja itu tidak hulukan kalau tadi Mas Deddy bilang ya ada urusan agamanya dan seperti itu dan itu ya jauh lebih baik daripada kita kejar habis-habisan sehingga kita tidak memperoleh hasil yang baik ya mungkin begitu sih oke kalau dari sebes bosen biar gak bosen katanya bayangin dolarnya katanya sebes bosen iya belum pernah bosen kembali ke tadi kalau ke hobi suka ya sikat aja lupa waktu aja jadi kalau sudah suka bisa sih enjoy melakukannya iya gitu gak bakal bosen lah kalau sudah suka sama si siapa gitu Kenddy atau siapa gak bosen dia oke baik ada pertanyaan lagi apa ada yang pertanyaan lagi ada tuh satu tuh dari roti bakar bukan ya oke dari roti bakar dia bertanya para subes tools tools yang paling sering digunakan oleh para subes apa dan bug apa yang paling sering dicari untuk pemula mungkin dari Tommy dulu nih Tom eh Yoko dulu lah Yoko tadi Tommy ada duluan ya karena saya mayoritas kebanyakan di web ya jadi gak bisa lepas ya dari bobsuit agak sulit untuk lepas dan saya cenderung kalau cari bak itu sesuatu yang berhubungan sama logic based karena biasanya bukan berarti XSS itu mudah didapatkan ya bukan maksud saya bila kita katakan statistik ya lebih banyak orang yang mencari XSS dibandingkan orang yang mencari logic based bug gitu dan kemungkinan kita memperolehnya insya Allah jauh lebih besar ketimbang kita mencari bug-bug yang umum sekali dicari orang biasanya sih kita hindari mungkin kalau secara teknik pemilihan target saya lebih cenderung memilih target yang secara program dia buka all scope jadi gak cuma satu web atau satu domain dan segala macamnya tapi benar-benar semua subdomain dia pun dimasukkan dalam pilihan sehingga kita punya pilihan yang jauh lebih banyak dan tidak semua orang betul tidak semua orang mengetahui recon subdomain yang lebih efektif itu seperti apa dan kita bisa coba menggunakan banyak kiteratur ya salah satunya dari Jason Hedix yang dulu itu bagus sekali kita bisa pakai kita maksimalkan untuk cari target-target yang sepertinya tanda kutip tidak terlalu terurus berarti yang submissionnya report atau submissionnya paling kecil ya atau gimana ya kurang lebih seperti itu yang tampaknya tuh kayaknya ini kayaknya gak ditemukan nih dengan tools yang umum beredar nih kecuali kalau dia baca lagi literatur yang baru gitu ya misalnya jadi ya kita pilih target yang jangan terlalu banyak diincar orang seperti itu baik Tom gimana dari Tommy kalau untuk tools kurang lebih sama seperti Mas Yoko yang menggunakan worksheet untuk enumerasi directory seperti Deerbuster Deersearch GoBuster dan sebagainya standar sih untuk mencari di website kalau saya kalau untuk barunya sendiri yang paling sering dicari itu tergantung aplikasinya juga karena kan gak setiap bug itu bisa ditemukan di semua aplikasi jadi kalau saya melihat dari programnya dulu kira-kira program ini public atau private kalau misalnya programnya public berarti bug-bug yang sering ditemukan biasanya saya skip seperti XSS IDOR gitu kurang lebih kalau saya sendiri ketika mencari bug biasanya kalau di website mencoba semua fitur dulu menjalankan semua fitur sambil menggunakan berusia tadi supaya list-list endpoint yang ada di apa namanya aplikasi terkam di berusia setelah mencoba semua fitur-fiturnya baru kita cobain satu-satu endpointnya ada kira-kira ada kepentana atau gak disitu gitu sih jadi melihat dulu flow dari aplikasinya dari setelah memahami flow dari aplikasinya baru mencoba mencari bug-nya gitu ya iya betul mas kalau terus kayak kenok XSS itu cukup membantu gak sih Tom jujur saya belum pernah pakai cuman belum pernah mendapatkan hasil jadi belum bisa memberikan ini review untuk not XSS oke baik ada pertanyaan lain lagi ini dari rootkick dia pertanyaan spesifik kalau kita submit ke hacker1 terus mereka bilang itu duplikat tapi ternyata kita cek ada kesalahan dari mereka kemudian kita coba aduk argumen baiknya kita lanjut atau argumennya atau gimana takut mengurangin signal aja mungkin dari Gandoko yang sering di hacker1 sebenarnya gak sering di hacker1 sebetulnya sebetulnya kalau misalnya memang ada kesalahan dari pihak mungkin hacker1 nya gak masalah kita coba berargumen yang penting kita bisa menunjukkan bahwa apa yang mereka sebutkan itu mereka sampaikan itu memang tidak benar yang penting kita bisa menjelaskan aja dengan baik dan untuk masalah signal kalau memang kita yakin harusnya pihak mereka pun mengerti gak perlu takut menurut saya intinya kita bisa menjelaskan aja ada teman saya ada argumen di hacker1 dia malah di ban katanya gak tau gimana itu bisa tuh gimana biasanya kalau yang di ban dilihat dari ininya mungkin dia menggunakan kalimat-kalimat yang kurang berkenan atau gimana harusnya kalau misalnya kita kita sopan kita mencoba mendeskripsikan dengan baik harusnya gak jadi masalah oke oke baik baik terima kasih rekan-rekan semuanya tidak terasa waktu sudah 2 jam acara kita pada sore hari ini terima kasih atas narasumber kita yang ada disini ada Subas Bosan yang seolah pekan depan akan melangsungkan ke pelaminan ya katanya sekarang lagi dipinggit semoga lancar jaya acaranya kemudian Gan Dedy terima kasih juga terus ada Tommy terus ada Gan Yoko masalah nanti akan dikirimi oleh dari Mas Hero apa mochi mas gimana katanya mau dikirimi mochi kepada anda sumber kita masih ntar itu kirim jam tangan aja jam tangan minta alamatnya oh ya kalau sama Tommy mas sering ketemu oke baik baik terima kasih rekan-rekan semuanya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah dan ucapan sampai ketemu di Eho Talk selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih